Warga Desa Lavinde, Kecamatan Berangka, Kabupaten Munabarat, Sulawesi Tenggara, menangkap seekor ular piton sepanjang 5 meter pada Kamis 9 Mei 2024 lalu. Saat ditangkap, tubuh ular piton itu tampak besar seperti tiang listrik. Setelah diselidiki, ular piton itu ternyata baru saja memangsa anak sapi milik seorang warga. Adapun, ular piton tersebut kali pertama ditemukan sang pemilik sapi yang tengah mencari ternaknya yang hilang sehari sebelumnya. Peternak bernama Lau Ode Meda tersebut menceritakan bahwa hanya induk sapi yang pulang, sementara anaknya menghilang. Dia pun akhirnya mencoba mencari ternaknya yang hilang itu ke berbagai tempat, termasuk diantaranya mencari di Semak Belukar. Saat itulah dia justru menemukan ular yang diam tidak bergerak. Lantaran ukurannya yang cukup besar, Meda kemudian pulang ke kampung untuk memanggil warga lainnya. Warga kemudian ramai-ramai kembali ke hutan dan menemukan ular tersebut masing diam tak bergerak dengan bagian perut yang sudah membesar. Warga kemudian menangkap ekornya dan kemudian memotong bagian kepala ular piton tersebut. Benar saja, anakan sapi milik Meda ternyata sudah mati dimakan oleh ular piton tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!